Hey yo, what's up teman-teman, balik lagi di game Rise of Empire Di video kali ini gue bakal bahas mengenai updatean terbaru samurai era versi Indonesia ya teman-teman Kemarin itu udah main 10 dan ada beberapa fitur-fitur terbaru ya Dan yang paling bagus sih menurut gue ada dewa baru namanya Kaguya teman-teman Selain itu ada apa aja update-updateannya gue bakal bahas di video kali ini Let's go Untuk yang pertama itu ada kostum baru teman-teman Ada kostum baru punya Kenshin Terus sama Leasu ya kalau nggak salah itu Kita coba Lihat kostum baru dari Kenshin teman-teman Nah kostumnya itu kayak SS gitu nih Mengkilat glowing teman-teman Seperti yang kita tahu kalau Kenshin itu bagus banget Karena dia itu critical Pasti critical ya kalau serangannya dia itu teman-teman Dan juga Serangannya itu untuk semua musuh ya Bagusnya si Kenshin gitu sih Dan juga memiliki peluang untuk menstone musuh ya Setelah itu juga ada kostumnya si siapa Leasu teman-teman Kita coba lihat kostumnya Leasu ya teman-teman Leasu itu kan tipenya healer Bagusnya kalau Leasu itu pas kalau lawan Takeda kan biasanya ada efek burn dari Takeda kan Nah si Leasu ini juga bisa menghapus burnnya itu teman-teman Habis dia ngeheal biasanya bisa menghapus dari efek burn dari Takeda gitu teman-teman Bagusnya kalau si Leasu ini Oke untuk selanjutnya ada updatean mengenai Soul Guardian Kalau bahasa Indonesia apa nih Jiwa nih teman-teman Kita bisa lihat di bagian hero utama kita ya Disini ada yang namanya jiwa teman-teman Kalau di bagian Soul ini kalian bisa mengupgradenya teman-teman Dan itu menambah set hero kalian ya Disini kalian bisa lihat kalau kita mengupgradenya plus 1 itu HP kita nambah 297 Attack 10 Terus physical defense itu 18 Magical defense itu 18 Nah upgrade-nya itu pakai koin terus sama ini nih Yang orange ini teman-teman Dan cuma bisa didapetin itu Di bagian fitur terbaru yang baru update kemarin gitu teman-teman Nanti kita lihat ya Dan itu cuma terbuka setiap hari Sabtu kayaknya Fiturnya ini nih Tertandingi ini teman-teman Nah setiap hari Sabtu cuma bukanya itu Dari jam 8 sampai jam 10 malam ya Jam 8 malam teman-teman Sampai jam 10 doang Lumayan Cepet ya Cuma berapa jam cu Kalau yang di bagian ini Menurut gue sih menambah power ya Cuma sedikit banget teman-teman Kalau yang di bagian level ini Kalau kalian menaikkan levelnya ini Terus bedanya sama yang berubah ini Atau evolusi ini teman-teman Disini itu meskipun kalian Mengupgrade ke plus 1 Itu gak bakal Nambahin power teman-teman Ini kita bisa lihat di bagian tanda tanya ini Kalian bisa baca dulu ya Atribut daya tahan tidak menambah point power Atribut ini hanya berfungsi jika pertarungan PVP memiliki pengaruh Pemain dengan atribut daya tahan yang tinggi Melawan pemain dengan atribut daya tahan yang rendah Mungkin terjadi bonus kerusakan tambahan Nah kalian bisa lihat disitu tadi Kalau di bagian evolusi ini Gak bakal nambahin power teman-teman Cuma kita Saat kita Apa ya PVP atau melawan player lain Kalau punya kita itu lebih besar Kemungkinan itu Menyebabkan kerusakan yang lebih besar juga teman-teman Itulah disini Bedanya yang naik level sama yang evolusi ini teman-teman Jadi kalian bisa mengupgrade yang evolusi ini Buat kebutuhan di PVP teman-teman Atau lawan player yang lain ya Sama juga ini bisa didapetin cuma melalui Dari fitur yang baru update kemarin Namanya fitur tak tertandingi Gak tau kalau yang bahasa inggrisnya apa ya teman-teman Gue belum ubah bahasa inggris nih Soalnya Terus gak ada yang ini teman-teman Yang di festival ini Yang update yang baru Yang untuk mendapatkan bahan untuk upgrade Soal ya teman-teman Nah ini cuma bisa buka itu Setiap hari Sabtu Jam 8 sampai jam 10 doang Kita bisa lihat juga disini Event ini terbatas Pertempuran antar server Setiap hari Sabtu pukul 20 sampai Pukul 22 Kalau ini pertempuran antar server Terus Mengumpulkan bahan untuk upgrade jiwa Itu kayak berburu hantu gitu teman-teman Tapi bedanya Itu kita melawan Tim lain kalau gak salah ya Mencari lawan dari server lain Untuk pertempuran Setelah ikut serta dalam perang Mereka bisa lari ke arena pertarungan Dan pertarung Nah ini kan Ini kalau bedanya sama Yang berburu hantu itu Kalau yang berburu hantu itu Cuma kan Semua Anu ya Apa berbeda server Cuma Itu satu-satu Terserah kalian mau blunder Orang yang mana ya Kalau ini Bedanya itu sama tim teman-teman Pertarungan tim ini Kayak Apa Kayak COC ini ujung-ujungnya Kalau Melawan timnya Jumlah tantangan setiap 4 menit Diperbarui 1 poin Meskipun ada penjelasannya Ini masih Bingung nih teman-teman Kalau gak praktek langsung Tapi gak apa-apa ya Yang jelas kita udah tau Kalau yang kesatria terkuat ini Untuk Mendapatkan Material buat bahan Upgradean sol ya teman-teman Dan yang paling menarik Dari updatean kemarin itu Ada Guardian baru teman-teman Namanya yang kaguh ya itu Katanya sih bisa Menghidupkan Kembali jenderal yang mati Teman-teman Kita Lihat aja ya Bener apa enggak teman-teman Mana kaguya Nah kaguya ini Pasangannya dari Amaterasu Kita bisa lihat disini teman-teman Skillnya dia itu Memulihkan 3 jenderal Dengan HP 68% Paling sedikit Wow Ini tipe healer ya teman-teman Kurangi damage Yang diambil oleh kita semua Sebesar 5% Bertahan selama 3 ronde Dan memiliki peluang 80% Untuk menghapus Semua kondisi abnormal Maksudnya ini Menghapus semua kondisi abnormal Itu kayak gimana ya Mungkin ini kayak Saat kita melakukan Fight dengan Takeda ya Kan efeknya itu Ada efek burn Mungkin Dia bisa menghapus Semua Burnnya itu loh Mungkin aja ya Bisa kalian jelasin Di kolom komentar Kalau Gue salah teman-teman Atau kalian Tahu itu Menghapus semua kondisi abnormal Itu kayak gimana Bisa kalian Tulis di komentar ya Terus Ultinya dia itu Memulihkan 3 jenderal kita Dengan HP 140% Wow Jauh banget ya Para jenderal Yang HPnya Lebih rendah Dari 60% Akan Memasuki Kondisi Pengembalian darah Terus menerus 10% Yang berlangsung Selama 2 ronde Nah Yang dimaksud Terus menerus Itu kayak gimana nih Pengembalian darah Terus menerus 10% Yang berlangsung Selama ronde Apa iya Disini itu Saat dia melakukan Ulti 1 kali Ke 3 jenderal Yang HPnya itu Di bawah 60 HPnya itu Bakal naik Terus menerus Tanpa dia Melakukan Ulti lagi Teman-teman Sampai 2 ronde Apa iya Kayak gitu ya Soalnya ini ada Kata-kata Terus menerus Ya teman-teman Kita bisa lihat Atribut dari Shiki Gami ini Atau Dari Guardian ini Teman-teman Bisa kalian lihat Disini Kalau Bonus atributnya Itu nambah Attack sama HP teman-teman Tapi itu Acak ya 1 Attack 2 HP 3 attack 4 HP Kayak gitu Kayak gitu Terus katanya Disini Itu Bisa Menghidupkan Jenderal Yang udah mati Teman-teman Kita bisa Lihat disini Lihat skill Nah Kalau Kalau Kaguya Kalian masih Belum ada Bintang Skillnya Kayak gini Teman-teman Memulihkan 3 Jenderal Kita Dengan HP 140% Terendah Ini Ultinya Para Jenderal Yang HP Lebih rendah Sama Kayak Tadi Terus Kalau Kaguya Kalian Itu Bintang 1 Ini Teman-teman Memulihkan 3 Jenderal Kita Dengan HP 10% Terendah Sama Sama Mereka Yang HP Lebih rendah Dari 60% Akan Memasuki Kondisi Pengembalian Dah Terus 15% Bedanya Itu Kalau Disini Kan Tanpa Bintang Itu 10% Teman-teman Nah Kalau Disini Kalau Ada Bintang 1 Itu Terus Menerus 15% Selama 2 Ronde Setiap Aksi Memiliki Peluangnya Itu 33% Kalau Yang Tadi Itu 30% Terus Kalau Bintang 2 Guardian Kalian Memulihkan 3 Jenderal Kita Dengan HP Terendah Sama Memiliki Peluang 35% Menghidupkan Kembali Jenderal Secara Acak Dan Memulihkan 25% HP Nah Disini Teman-teman Kalau Kaguya Kanan Bintang 2 Disini Memulihkan 3 Jenderal Kita Dengan HP Terendah Dan Memiliki Peluang 35% Untuk Menghidupkan Kembali Wow Keren Sama Sama Kayak Yang Tadi Cuma 15% Teman-teman Cuman Bedanya Sama Bintang 1 Itu Dia Nggak Bisa Menghidupkan Kembali Kalau Yang Bintang 2 Itu Bisa Menghidupkan Kembali Jenderal Yang Udah Mati Cuk Peluang Oke Jadi Itu Aja Update Terbaru Yang Kemarin Teman-teman Kalau Menurut Gue Yang Paling Keren Itu Yang Dari Guardian Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe See you Next Video Thank You